Halo Magentar, selamat datang di channel Magenta Automotive. Pasar mobil Indonesia yang selama ini dikuasai oleh Toyota dengan Toyota Avanza, kembali dimantapkan dengan hadirnya mobil LCGC atau Low Cost Green Car mereka. Toyota Agya juga kembali hadir dengan varian G dan juga TRD, dan tidak lupa harga Agya juga masih dipertahankan untuk kompetitif di kelas LCGC seperti sebelumnya. Kalau begitu, benarkah harga bekasnya bisa dibawah 100 jutaan Magenters? Lalu bagaimana dengan spesifikasi Toyota Agya ini? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Inilah dia, mobil bekas murah, harga di bawah 100 jutaan Toyota Agya tahun 2020, versi dari Magenta Automotive. Eksterior Toyota Agya Tak sama dengan versi dahulunya, kali ini PT, Toyota Astra Motor menghadirkan mobil LCGC besutanya dengan tampilan yang lebih fresh, di mana mengedepankan gaya khas hatchback modern. Hal itu pun tampak sekali pada setiap sisi bodinya, di mana pada sektor depan terlihat mendapatkan gubahan paling banyak. Pasalnya, pada bagian depan dari Toyota Agya facelift ini sudah dilengkapi dengan smoke projector headlamp with LED light guide, berdesain modern berbentuk trapezium 6 sisi yang membuatnya begitu tampak stylish dan elegan. Hanya itu saja, grill depan pun dibuat lebih lebar dan dibuat dengan bentuk dan gaya yang begitu sporty, sehingga mampu menampilkan tampilan yang sangat menawan. Vogue lamp terbaru pun juga turut terpasang manis pada bodi bagian depan Toyota Agya ini, di mana nantinya akan memancarkan cahaya yang sangat membantu oleh para pengemudi dalam berkendara ketika dalam kondisi cuaca hujan lebat ataupun berkabut tebal. Kemudian menginjak pada sektor belakangnya, Toyota Agya facelift ini pun akan dibekali dengan kombinasi lampu depan yang dibuat cukup simpel namun tetap memperlihatkan kesan modern. Tak cukup sampai di situ saja, pada bagian belakang pun juga terdapat sebuah spoiler kecil dengan high mount stop lampnya. Dengan begitu, secara keseluruhan, kalian pun bisa memastikan bahwa sektor eksterior dari spesifikasi Toyota Agya ini memang memperlihatkan tampilan yang lebih segar dengan gaya elegan berjiri city car modern. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Dimensi Toyota Agya Dari pada ulasan berikutnya nih magenters, kali ini kita akan mencari tahu tentang bagaimana sih sisi dimensi dari spesifikasi Toyota Agya. Jika melihat pada bagian bodi eksterior dan ruang kabinnya, tampaknya mobil LCGC ini memang city car yang dibuat dengan dimensi yang cukup pas untuk sekelas hatchback. Pasalnya, dari ukurannya pun bisa kita ketahui, dimana memiliki panjang 3660 mm, lebarnya 1600 mm, tingginya 1520 mm, dengan jarak sumbu antarodanya mencapai 2455 mm. Sementara itu, Toyota Agya Fast Lift pun juga akan dibekali dengan rangka dimensi yang kokoh, yang didukung fitur suspensi pada sektor kaki-kakinya. Dalam kaitannya dengan suspensi, Toyota sendiri mengandalkan suspensi tipe MacPherson Stratt Weak Coil Spring pada bagian depan, sedangkan untuk bagian belakang hatchback Toyota Agya ini akan menggunakan suspensi tipe semi-independent version beam with coil spring, dimana keduanya sama-sama memiliki keunggulan dalam menjaga keseimbangan maupun meredam segala goncangan ketika berkendara di jalanan yang bergeroncel. Tentu dengan bekalan suspensi ini, maka penumpang pun akan semakin nyaman. Nah, sampai di situ saja, di sektor kaki-kaki, Toyota Agya pun juga akan dilengkapi dengan velg alloy bergaya sporty 14 inci yang berbalut ban radial berukuran 175x65, sehingga akan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Di sisi lain, tak ketinggalan juga untuk mendukung keselamatan dalam berkendara. Toyota Agya Fast Lift pun akan dilengkapi dengan rem ventilator diks berukuran 13 inci, pada sektor depan dan rem drum, leading trailing pada bagian belakang, dimana keduanya mampu memberikan kualitas pengereman yang cukup baik dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pastinya dengan bekalan spesifikasi Toyota Agya yang memberikan dimensi pas dan kaki-kaki kokoh tersebut, semakin membuatnya kian degemari oleh para konsumennya. Interior Toyota Agya Setelah kita merabani pada bagian luarnya, kini waktunya kita untuk beranjak pada sektor berikutnya, yaitu bagian kabin interior dari spesifikasi Toyota Agya. Dihadirkan sebagai model fast lift magian persentu saja, pihak Toyota akan membuat mobil buatannya ini menjadi lebih modern dan lebih segar dari versi sebelumnya, termasuk juga pada sektor interiornya. Hal itu pun bisa dilihat bagaimana ruang kabin dari Toyota Agya ini yang dibuat cukup pas untuk sekelas city car yang mampu menampung antara 4 sampai 5 penumpang yang sudah termasuk dengan penggembutinya. Tak hanya itu saja, pada Toyota Agya ini pun sambungan bluetooth dan soket USB juga disediakan pada bagian dashboardnya, sehingga pengguna bisa memainkan musik sesuka selera tanpa perlu menggunakan kaset. Bahkan, audio Tudin pun juga turut disematkan loh pada Toyota Agya ini yang mampu menghasilkan suara musik yang begitu menggelegar dan mempahana. Di sisi lain, pada bagian pengemudi pun sudah dilengkapi juga dengan fitur audio steering, switch yang begitu fungsional pada sektor kemudinya, sehingga pengemudi bisa mengontrol pemutar musik pada Toyota Agya tanpa harus menjangkau panel yang berada di bagian dashboard tengahnya. Nah, tak sampai di situ saja, pada bagian jok dari Agya fast lift ini juga sudah dilengkapi dengan semi bucket seat yang dibuat dari bahan material berupa kain yang lembut sehingga akan membuat setiap pengguna nyaman ketika menduduki jok. Tentu dengan bekalan spesifikasi Toyota Agya pada bagian interiornya ini menjadi hal yang mampu menghipnotis para konsumennya. Fitur Toyota Agya Guna menunjang keselamatan, maka pihak Toyota pun akan membekali mobil LCGC buatannya ini dengan duel SR-SRB untuk menekan risiko cedera ketika terjadi benturan keras. Selain itu, magian terus tampaknya mobil Toyota Agya fast lift ini pun juga melengkapi perlindungan pada bagian sampingnya dengan side impact beam sehingga ketika terjadi benturan, maka risiko cedera pun bisa lebih ditekan. Kemudian, tak tertinggal juga pada tipe 1,2 TRD. Fitur pengereman ABS pun turut disemahatkan yang siap memberikan kualitas pengereman sempurna dan mencegah ban menjadi terselip. Tak hanya itu saja, pada ruang kabin atau interior Toyota Agya juga sudah dilengkapi dengan fitur hiburan berupa audio sistem yang bisa digunakan untuk memutar musik MP3 radio sesuka hatimu. Keren banget bukan? Dapur pacu Toyota Agya Selanjutnya, mari kita menelik sektor dapur pacu ya pada spesifikasi Toyota Agya. Udah diketahui bahwa city car garapan pabrik asal negeri bunga sakura ini akan dibekali dengan dua varian mesin yang berbeda, yaitu mesin berkapasitas 1,0 liter dan 1,2 liter. Untuk Agya fast lift dengan varian 1,0 liter ini akan dibekali tipe mesin DOHC 3 silinder, 12 katuk, dimana mengusung teknologi VVT-I. Varian Toyota Agya mesin 1,0 liter ini pun akan menggunakan sistem transmisi manual 5 percepatan dengan besaran tenaga maksimum hingga 67 PS per 6000 RPM dan torresi 9,1 kgm per 4400 RPM. Sementara itu, untuk tipe mesin 1,2 liter akan terbagi lagi beberapa varian, antaranya adalah 1,2 G80, 1,2 GMT, 1,2 TRD-80 dan 1,2 TRD-MT. Meski tipenya berbeda, namun ketiga varian Toyota Agya dari tipe 1,2 liter tersebut memiliki kemampuan mesin yang sama, dimana untuk tipe 1,2 liter akan dilengkapi dengan teknologi mesin DOHC dual VVT-I, 16 katuk yang mampu menghasilkan tenaga maksimum hingga 88 PS setiap putaran ke 6000 RPM dan torresi maksimumnya hingga 11,0 kgm per putaran ke 4200 RPM. Pada Toyota Agya tipe 1,2 liter ini magenters juga akan terbagi menjadi dua pilihan transmisi loh, yaitu manual 5 percepatan dan 4 percepatan otomotif. Meski berbeda, namun keduanya sudah menggunakan teknologi full system EFI yang diketahui bakal mampu menekan konsumsi bahan bakar sehingga akan membuat spesifikasi Toyota Agya pada sektor mesin ini menjadi lebih iri dan juga ramah lingkungan. Harga bekas Toyota Agya Melihat spesifikasinya yang lumayan lengkap, tentunya banyak ya yang tergoda dengan mobil cantik ini, Toyota Agya sendiri harga bekasnya sudah cukup murah. Melihat dari 70 juta dari versi G80 Hatchback tahun 2013, kalau yang masih agak muda adalah versi G80, tahun 2015 90 jutaan saja lah magenters, kalau untuk di atas varian GTR DMT tahun 2016 harganya 105 juta. Sedangkan yang tahun 2020 berharga sekitar 148 jutaan. Toyota Agya yang masih mulus dijual di bawah 100 juta ya, yakin tak berminat membelinya? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.